Ini, tahap pelan nama makhluknya ini. Mari kita dengar penjelasan dari Mbak Nora. Silahkan Mbak Nora. Kura adalah salah satu jenis reptil yang paling mudah sobat kenali dengan adanya bagian cangkang sebagai pelindung tubuhnya. Dibanding jenis reptil lain, seperti ular, iguana, atau bunglon, hewan ini cenderung jinak dan mudah berinteraksi dengan manusia. Sehingga umum untuk menemukan kura-kura sebagai salah satu pilihan hewan peliharaan di rumah. Nah, selain dijadikan sebagai hewan peliharaan ternyata kura-kura juga memiliki berbagai manfaat lainnya bagi kehidupan. Antara lain untuk bagi ekosistem lingkungan. Sebagai contoh kura-kura air dapat menjaga populasi ikan di sungai atau danau. Kura-kura akan menjadikan ikan tersebut sebagai santapan, agar populasinya tidak membludak. Kura-kura juga memakan kotoran manusia, sehingga sungai jadi bersih. Itulah penjelasan tentang kura-kura dan manfaatnya, Basku. Terima kasih telah menonton. Dadah! Terima kasih telah menonton.